Momen kesalahpahaman anggota Satlantas Polisi Tilang anggota TNI, sampai berkata saya tidak takut dengan TNI beginilah momen kejadiannya. Pada hari Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024 pukul 17.15 sampai pukul 21 Wita, bertempat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Obesa, Kecamatan, Kota Soe, Kabupaten, TTS, telah terjadi kesalahpahaman beginilah kronologi kejadiannya sekitar pukul 17 Wita, anggota TNI bersama saudarinya menggunakan sepeda motor Honda Beat berangkat, dari rumah dengan tujuan berbelanja di Wijaya Swalayan yang berada di pusat Kota Soe. Dalam perjalanan sampai di perempatan Simpang 4 dekat toko Kota Soe, anggota TNI itu melihat ada operasi turangga dan anggota Satlantas yang bertugas. Pada saat itu menghentikan anggota TNI itu dan menanyakan kelengkapan surat kendaraan motor, kemudian anggota TNI mengeluarkan surat kendaraan motor berupa surat izin mengemudi memberikan kepada petugas yang memeriksa pada saat itu. Pada saat petugas memeriksa, TNI itu tidak membuat gerakan yang sifatnya melawan, namun anggota TNI itu mendekat ke polisi yang memeriksa dan membisikkan dengan kata-kata. Pak saya anggota, namun petugas yang bertugas saat itu menjawab balik anggota TNI itu, dengan kata-kata, kau anggota saya juga anggota, namun anggota TNI itu menjawab balik dengan kata-kata saya tahu saya salah, tapi pak jangan begitu karena bapak tidak ada hak untuk tahan saya, langsung petugas Satlantas itu diam, namun datang lagi. Salah satu anggota Satlantas mendekati dan menanyakan kepada TNI itu dengan kata-kata kamu pangkat apa? Pada saat itu juga semua anggota Satlantas yang bertugas datang mengepung anggota TNI itu, sehingga TNI itu langsung mengeluarkan surat izin mengemudi atau SIM dan memberikan kepada salah satu anggota Satlantas, setelah memberikan surat izin mengemudi, TNI itu langsung meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Wijaya Swalayan. Pada saat tiba di Wijaya Swalayan TNI itu menelpon seniornya, dan melaporkan kejadian yang dialami dan mengatakan kepada seniornya, bang SIM saya ditahan anggota lantas. Polres Soe dan seniornya menjawab tunggu di situ kami merapat ke lokasi kejadian. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, setelah mendengar telepon dari juniornya, seniornya itu berangkat dengan satu rekannya menuju ke lokasi kejadian bersama setibanya di lokasi kejadian, petugas Satlantas masih berada di lokasi kejadian, sehingga mereka turun dan senior TNI itu menanyakan kepada petugas dengan, kata-kata, Pak atas dasar apa tahan SIM milik adik saya, namun datang Satlantas Polres Soe menghampiri mereka dan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Saya tidak takut sama tentara sambil mendorong anggota TNI itu, namun TNI itu cuma diam sambil mendengar omongan dari Satlantas Polres Soe dan meninggalkan lokasi kejadian. Kau ambil, dipumpulkan di situ yang ada di situ.